Halo Capricorn Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmet 8 9 10 Kalian bisa akan membacakan akhir cerita cinta Zodiac Capricorn Jadi ini tuh bersifat umum Jadi kadang ada yang resonate Kamu ada yang gak ya Ada yang resonate di Zodiac Capricorn Yang lain ya Jadi sesuaikan saja dengan kondisi kalian Dan ini yang saya bacakan itu adalah Apa yang sudah kamu Mungkin beberapa dari kalian Sudah melewati Atau sudah menghadapi Atau Akan menghadapi itu Jadi Kalau kamu pengennya resonate di kamu doang Kita mungkin bisa Berdiskusi melalui personal reading Kalian bisa personal reading dengan saya Melalui Akun facebook saya Kalian bisa klik di link Di dalam kolom deskripsi saya Kalian akan terhubung dengan Ria Tarot Trader Disana kita akan melakukan Private reading Ya Ada Nanti saya tampil Apa Cantumkan WA saya juga ya Dan itu Disitu baru kita Akan bahas masalah kalian Secara pribadi ya Baru kita cari solusinya Oke Oke Disini Saya melihat ada Knight of Cups Ada Fall of Wands Ada Chain of Pentacles Ada Knight of Wands Ada Wheel of Fortune Wow Capricorn Kemudian ada King of Wands Ada King of Wands Fall of Swords Ada The War Ada Page of Wands Ada Queen of Swords Oke Jadi saya melihat disini Knight of Cups Ya Pada akhirnya Saya melihat disini Mungkin Seseorang yang kamu pikirkan ini Sudah datang kepada kamu Ya Sudah menawarkan Hubungan Atau sudah mengadakan Komitmen dengan kamu Ya Dan beberapa dari kalian Sedang Ingin memperbaiki Finansial kalian Ya Ingin Memantapkan dulu Sisi finansial kalian Kalian sedang bingung Dalam sisi finansial kalian saja Ya Jadi kalian ingin mencapai Finansial kalian yang Ya Matang gitu ya Mapan gitu Kemapamanan kalian Dalam finansial ya Untuk Bisa bersatu gitu Namun kalian masih Tertahan dengan itu ya Karena masih Dalam tahap pencarian Karena disini ada Knight of Wands ya Jadi Ya mungkin sedang Stagnan dulu ya Stagnan tapi berproses ya Karena disini ada Wall of fortune Wall of fortune Ya Apa yang kalian usahakan saat ini ya Walaupun sedang stagnan Kalau yang Kalian tetap berusaha saja ya Untuk mendapatkan Sisi finansial Untuk mencapai Mungkin Wall of fortune ya Dewi fortuna Dewi dan doi dewa fortuna Akan berpihak kepada anda Ya Sesuai waktu yang Sudah ditentukan oleh Sang pemilik semesta ya Kemudian di king of wands ya Saya melihat disini ada Ya Saya melihat disini Kalian sama-sama Menatap jauh ke depannya Kalian berpikir Bijak Dan dewasa ya Bahwa Hubungan ini itu Bukan Hubungan yang main-main lagi Ya Karena Saya melihat disini Ada kedewasan Kalian sama-sama dewasa Ya Mungkin ada yang Lebih muda Tapi Sudah pernah menikah Ya Jadi Yang ada tuh Kalian tuh Sudah Klop gitu Bisa Mau menerima Satu sama lain Kekurangan dan Kelebihan kalian Masih-masih Mau saling meringankan Mau saling membantu Jadi kalian tuh Menatap jauh ke depan Kalian sedang berpikir Bagaimana kalian bisa Bersama dalam waktu yang Untuk seumur hidup kalian gitu Jadi kalian ingin Memapankan diri Untuk membangun Fundasi kehidupan Kebersamaan yang Lebih solid Lebih kuat lagi Gitu Yang benar-benar kuat gitu Ya Dengan cara ya itu Kamu harus Memenuhi Semua persyaratannya Persyaratan yang Tidak berasal dari Pasaran kamu aja Tapi yang sudah kamu Buat sendiri gitu Karena kamu juga sudah Paham benar bahwa Pada intinya ya Memang harus seperti itu Untuk menuju ke pernikahan itu Harus memenuhi Persyaratan-persyaratannya Beberapa dari kalian Mungkin ada yang Duda disini Atau jendes ya Dudes atau jendes ya Pernah berkeluarga Disini kalian tuh Sudah pengalaman Jadi kalian sudah tahu Apa yang harus kalian lakukan Apa yang harus kalian persiapkan Untuk membangun Sebuah hubungan yang Jangka panjang Yang tidak Mudah Goyah lagi Gitu ya Kemudian default of sword Terkait masa lalu Mungkin beberapa dari kalian ya Ada yang Mengadakan orang ketiga Dan orang itu Berhubungan dengan orang yang Suara janda Atau duda Namun disini ya Dia tersadar Bahwa ternyata Yang di depan itu Hanya bisa Enak dilihat saja Tapi gak enak di hati Gitu Karena di hati dia tuh Hanya ada kamu Gitu So sweet Kamu adalah pilihan yang tepat Gitu Kalau kalian sedang break ya Kamu adalah Dia war Dia ingin Mengakhiri ya Mengakhiri Fase Yang buruk Untuk menciptakan Mengulang kembali Sebuah hubungan yang Lebih baik Dengan Cara dia yang lebih baik Ya Kenapa Karena ada The world Karena ada Pick of ones Ya Pick of ones disini Berarti dia sedang Mencari kejelasan dirinya Pikirannya Ya Ya Dia sedang berpikir Bagaimana caranya Dia bisa pasti Pasti Gitu Memilih kamu Ya Jadi dia sedang berpikir Keras Di sana Menunggu Mencari Apa ya Mencari Kepastian diri Gitu Untuk bisa Bagaimana caranya Bisa Memperbaiki hubungan ini Ya Namun disini Saya melihat ada Queen of soul Ya Saya rasa dia mengandalkan Kamu Ya Karena Kamu mungkin Ya Sosok yang diandalkan Gitu Yang pantas diandalkan Yang bisa Mengarahkan dia Gitu Menuntun dia Ya Kamu adalah orang yang Tegas Gitu Ya Sosok yang diandalkan Ya Sosok yang diandalkan Sosok yang diandalkan Kalian itu Walaupun kalian memang Sama-sama Berjiwa Pemimpin Ya Dia orangnya Pengatur juga Dewasa dan bijak Kamu pun demikian Karena Pertemuan antara King of wands Dan Queen of swords Disini Jadi kalian Sama-sama Seimbang Saling menopang Saling mendukung Saling mendidik Jadi kalian itu Benar-benar berpikir Bagaimana caranya Kalian bisa hidup Bahagia itu Dengan cara Seperti apa Gitu Ya Kalian sedang Inhiling Menyembuhkan diri kalian Jika kalian Sudah seorang Duda Atau jendis Kalian sedang Inhiling Move on Dari masa lalu Yang pahit Kalian ingin Membersihkan diri kalian Untuk Menghadapi Kehubungan kalian Selanjutnya Dengan Diri kalian Yang lebih positif Ya Disitulah Dewi fortune Akan berpikir kepada anda Karena ada Wheel of fortune Ya Orang yang Yang akan datang Kepada kamu ini Sudah menunggu kamu Cuman Kalau Kalau yang masih Jom Atau yang Sudah mencari pacar Sudah disini Ada yang Naksir kamu Namun dia Ragu Gitu Kira-kira Kira-kira Kalau saya Maju Dia terima Enggak ya Kayak dia itu Enggak yakin Dengan perasaan dia Kepada kamu Gitu Enggak yakin Kalau kamu Bisa nerima dia Jadi Dia stuck Dia pasrah Dia melihat kamu itu Pribadi yang elegan Yang pantas-pantas Diperlakukan dengan Elegan pula Dengan bijaksana Maka dia sedang Memperbaiki dirinya Untuk pantas Bersanding dengan kamu Ya Saya rasa Dia ingin Ya Karena ada disini Ada Follow of Swirl Jadi Kalau kalian Sudah berhubungan Ya Kalian bertanya Kenapa dia Stagnan Karena dia sedang Memperbaiki dirinya Dulu Healing dulu Ya Mencari jatuh dirinya Dulu Karena Bagi dia Untuk Melakukan Apa ya Membangun Sebuah hubungan itu Dia gak mau Main-main aja Gitu Cuman asal-asal doang Gak Dia maunya Yang benar-benar Kuat Ya Dibangun dari Pondas itu Yang benar-benar Kuat Saling percaya Ya Benar-benar Dia yakin dulu Dengan hubungan ini Baru dia mulai Membangun Gitu Yang jelas Hatinya sudah tertuju Kepada kamu ya Kalau kamu yang sudah Menikah Ya Saya rasa Apapun masalah kalian Kalau dia mengadakan Orang ketiga Tetap aja Dia akan Kembali kepada kamu Dan setelah Problem kalian Setelah kalian Healing dari Masalah kalian Kalian saling Memaafkan Saling menerima Ya Kesalahan masing-masing Memaafkan kesalahan masing-masing Saling menerima Apalanya Ya Kalian akan Hubungan yang Kalian bangun ini Akan lebih Kuat lagi Ya Karena kalian sudah Satu hati Sudah saling mengenal Sudah Sudah tahu Bahwa Kesalahan diri masing-masing Sudah mengakui Kesalahan diri masing-masing Ya Sehingga disini Kalian bangkit lagi Bangun Satu hubungan yang Benar-benar Kuat Yang Yang jangka panjang Yang Memang Sudah siap Untuk menghadapi Problem-problem Atau Yang berkaitan dengan Orang ketiga Dia akan datang Gitu Ya Ini bagus ya Ya Saya rasa Kalau kalian yang sedang Cari pacar Gitu ya Ya Memang Akan ada Orang yang benar-benar Tulus Serius Mencintai kamu Ya Dia Mungkin orang yang Sudah berpengalaman Orang yang sudah pernah Menikah Ya Dan disini Sudah belajar Pengalaman Dan Ketika dia datang Kepada kamu Dia sudah Benar-benar Siap Gitu Secara Finansial Ya Kedewasaan dia Finansial dia Katakanlah Orang ini itu Mapan Gitu Ya Dia sudah menuju Ke kamu Tapi Hanya tinggal Menunggu waktu Karena ada Well of fortune Disini Kalian akan Menemukan Jodoh kalian Yang sudah Menemukan jodoh Kalian akan Melakukan Pembaruan Dalam hubungan Untuk menunjukkan Hubungan yang lebih Kuat lagi Gitu Ya Lebih sadar diri lagi Lebih dewasa lagi Cara berpikir kalian Dan Lebih bijak Ya Lebih tegas Dan lebih pasti Gitu Oke Sampai disini ya Capricorn Ya Semoga ini Membantu Semoga ini Meringankan Kamu Semoga ini Bermanfaat Ya Jika kamu Personal reading Saya persilahkan Kalian Chat di WA saya Ya Nanti kita Bahas masalah kalian Dan kita carikan Solusinya ya Oke Semoga ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh